Konon kabarnya, kata warga di sini, di sekitar Cadas Gantung itu berdiam kera putih. Beberapa warga sempat mengatakan, jangan ke sana Pak, nggak usah ke sana. Soalnya sudah terlalu banyak orang yang bilang kebanyakan mitos ya, ada kera putih, orang meninggal, habis dari situ, terus banyak lah. Ada orang meninggal gitu? Ya, bahkan tetangga sebelah tuh, pas pulang dari situ udah sakit-sakitan, itu meninggal. Serius? Anaknya bilang, jangan main ke situ, karena di situ ada gue. Sebelum berangkat, anaknya yang ngomong gitu? Ya. Tapi bapaknya tetap ke sana? Ya. Sakit-sakitan meninggal? Ya, sampai sekarang anaknya ngomong ke orang-orang, jangan pernah main ke situ. Dari situ, dia sakit. Matanya nggak bisa lihat 3 bulan. Terus dia sakit, sakit-sakitan, jadi meninggal. Setelah siluman sih, pasti ada, tiap daerah juga ada. Yang itu, mah, buahnya kera, tapi ular. Ular? Ular? Ular berarti. Bede ya? Kalau kalau datang, segera gini, Pak. Oh, segera gitu. Yang menguasainya itu adalah ular. Ular, siluman-ular. Siluman ular. Rumit di sana, nggak adanya rumit. Maksudnya rumit itu? Rumit sama itu. Semak-semak. Semak sama rumput. Nggak ada jarak. Jarang lah orang ke sana ya? Orang. Iya, nyampe. Dulu kan waktu bunyiin di beko itu nggak nyampe ke sana. Nggak nyampe? Nggak nyampe. Udah. Bekonya juga udah amblas ke bawah. Nggak nyampe ke situ. Amblas udah. Orangnya mati. Mati orangnya? Supil beko-nya juga mati. Astaghfirullahaladzim. Diratain, tapi nggak bisa. Nggak bisa ngelewatin yang daerah cari seganteng itu nggak bisa. Nggak bisa. Ya, ini beberapa guide lokal kami. Beristirahat dulu sebentar. Masih belum mencapai puncak bukit yang kami daki, Sobat. Masih belum selevel dengan ketinggian Cadas Gantung itu. Di sebelah sana Cadas Gantungnya. Jadi Sobat, di ketinggian ini, bukit yang sudah hampir saya capai puncaknya ini, itu suara motor dari bawah kedengaran sangat jelas. Ini mirip dengan ketika kami dulu naik ke Gunung Merapi di Jogja, Sobat. Suara gamelan terdengar dari bawah. Maksudnya gini. Kami yang di Puncak Merapi bisa mendengar suara gamelan. Orang mengira itu hal mistis. Padahal memang di desa di bawahnya itu sedang ada acara yang memainkan gamelan. Dan terdengar sampai ke atas. Di sini pun ya, itu jalan raya sangat jauh di bawah sana, Sobat. Tapi suara motornya jelas sekali terdengar sampai sini. Konon di sini, kata warga, ada kerah putih. Kita belum melihatnya. Mudah-mudahan kita bisa melihat kerah putih yang dimaham itu. Kerah putih yang sangat legendaris bagi warga di situasi. Ya, Sobat Otoblar. Kita sudah mendekati sebagian belakang dari cerdas gantung yang tampak seperti ledah yang menunjukkan tadi. Ini, Sobat, bagian atasnya kelihatan itu rimbun. Rimbun banyak pepohonan. Dan agak berbeda dengan situasi di sampingnya yang didominasi pada ngalang-ngalang. Di sana kelihatan rimbun, Sobat. Ya, Sobat, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini bagian belakangnya Ya sobat Itu kelihatan Untuk peruntun Kelihatan bagian Belakang dari batu yang Menjulur seperti lidah tadi sobat Di atas puncak bukit Ini bagian belakangnya sobat Jadi mungkin tingginya sekitar 3 meteran Lebarin mungkin sekitar 5 meteran ada Dan dia menjulur ke Bawah bukit kesana Kita belum tahu kalau yang menjulur panjangnya berapa sobat Dimana sebuah batu yang besar Dia menempel di pucuk bukit dan Sebelah dia menjulur ke bawah Membentuk sebuah keindahan Keindahan alami sobat Allahu Akbar Ini terdapat batu-batu Jadi di tempat lain tidak ada batu-batu sebesar ini sobat Di tempat lain tidak ada Tapi di bukit ini ada Dan untuk keindahan Bagikan lidah yang menjulur dan menempel di puncak bukit Nah ini sobat Kelihatan pohon Seperti pohon sawit atau pohon apa ya Sejenis kelapa-kelapa begitu Yang kelihatan dari kejauhan tadi Mendampingi Batu yang Batu cadas gantung ini sobat Jadi merupakan ciri khas ya Dari kejauhan Cadas gantung ini ditemani oleh Pohon Sawit ini Sepertinya sawit Tapi Saya juga ragu Ya sobat Saya kira cukup sampai disini Kita tidak bisa mendaki ke sana sobat Tidak bisa kita naik ke batu itu Karena Kami khawatir Terpleset sobat ya Atau terjatuh Karena itu sudah di ujung sekali Jadi kami hanya bisa melihat Dari belakangnya saja Dan kami memang tidak ingin Tidak ingin menaiki batu itu Kami merasa sudah cukup Sudah alhamdulillah Bisa Melihat dari dekat Batu cadas gantung yang Oleh kebanyakan warga disini Hanya bisa dilihat dari kejauhan Dibuntuk mitos-mitosnya Ini sobat kelihatan kaki dari batu itu Nah disini Kelihatan ini batu sampai sana Sampai sana sobat Semua batu Jadi ini batu yang besar sekali Dan menempel di puncak bukit Dan sebagian batu itu Menjulur ke bawah kelihatan Dari jauh sebagai seperti lidah Assalamualaikum Terima kasih Untuk menonton Untuk menonton Terima kasih Terima kasih